Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan mengulas mengenai salah satu kode alam semesta yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu pertanda ular masuk rumah menurut kitab Primbon Jawa. Ular adalah salah satu binatang yang paling menakutkan bagi beberapa orang tertentu, sehingga begitu melihatnya, mereka langsung berpikir untuk bagaimana cara membunuh binatang melata tersebut. Namun tahukah Panjenengan, bahwa ular yang masuk ke dalam rumah tersebut juga dipakai oleh alam semesta untuk memberi pertanda atau kode alam tertentu, khususnya bagi sang pemilik rumah. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang pertama, adalah adanya bahaya yang sedang mengintai Panjenengan. Bahaya yang dimaksud ini terdiri dari dua golongan, yang pertama adalah ancaman bahaya yang tidak kasat mata dan yang kedua adalah ancaman bahaya secara nyata. Jika Panjenengan menemukan seekor ular hitam legam dengan panjang hanya sejengkal tangan di dalam rumah, dan hal itu terjadi di malam hari atau di malam tertentu seperti malam weton Panjenengan, maka waspadalah. Ular yang demikian sangat sering digunakan sebagai wahana untuk mengirim sihir. Ular tersebut membawa santet, guna-guna, atau juga teluh di dalam mulutnya. Penampakan ular santet ini juga bisa muncul di dalam mimpi Panjenengan selama beberapa kali. Selain jenis ular hitam legam, ada satu lagi jenis ular yang juga sering dipakai untuk media ilmu hitam, yaitu ular buntung. Jenis ular ini biasanya merupakan jelmaan dari jin yang diperintah untuk mencelakai Panjenengan. Kemudian ancaman bahaya yang kedua, adalah ancaman bahaya secara nyata. Ular tersebut menandakan bahwa ada seseorang yang dekat dengan Panjenengan, namun sekaligus menjadi musuh dalam selimut. Hal ini bisa saja datang dari anggota keluarga ataupun teman dekat. Mungkin dia selama ini merasa iri atau tidak suka dengan Panjenengan, dirinya dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan Panjenengan dari dalam, seperti ular yang hendak membunuh mangsanya. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang kedua, adalah harta benda Panjenengan aman dan terlindungi. Panjenengan pasti pernah melihat suatu film di mana sekor ular raksasa sedang melingkar di atas tumpukan harta karun dan emas. Binatang tersebut diceritakan sedang menjaga dan akan memangsa siapapun yang coba mengambil harta tersebut. Hal tersebut diambil dari kepercayaan suatu budaya dan agama tertentu. Mereka mempercayai bahwa seekor ular yang melingkar di suatu tempat, tandanya dia sedang menjaga suatu harta di lokasi tersebut. Jika pada waktu Panjenengan melihat ular tersebut dalam keadaan diam tapi dengan tubuh menjalar atau tidak melingkar, maka pertanda baik dari ular masuk rumah ini akan berubah maknanya 180 derajat. Pertanda ular yang demikian adalah kode alam bahwa dalam waktu tidak begitu lama, Panjenengan akan kehilangan uang, bisa karena untuk keperluan mendadak, atau malah untuk biaya perawatan kesehatan. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang ketiga, adalah bahwa Panjenengan akan mendapatkan kelimpahan. Pertanda ini terkhusus untuk ular yang berwarna hijau, warna hijau diidentikan dengan bumi dan alam, yang mana keduanya adalah pusat dari segala kelimpahan dan kemurah hatian. Ular hijau juga dipercaya sebagai simbol keberuntungan, sehingga jika Panjenengan menemukan ular hijau di dalam rumah, maka berpikirlah positif, yakinlah bahwa hal-hal yang baik akan segera menghampiri Panjenengan. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang keempat, adalah kemungkinan ada pusaka gaib di rumah Panjenengan. Jika Panjenengan mendapati ular yang sama, sering muncul di tempat yang sama dan di waktu tertentu yang dianggap sakral, seperti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, atau juga Jumat Legi, bisa jadi ular tersebut adalah jelmaan hodam pusaka gaib yang terdapat di rumah Panjenengan. Kemunculan ular tersebut biasanya juga akan dibarengi oleh aroma-aroma mistis tertentu, seperti wangi kemenyan, bunga-bunga tertentu, dan lain sebagainya. Serta anehnya ketika Panjenengan coba untuk mencarinya, ular tersebut akan hilang secara misterius. Ular jelmaan hodam seperti ini pada umumnya berwarna kuning emas atau juga putih keabu-abuan, bahkan sesekali mereka juga bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Panjenengan atau keluarga yang lain melalui mimpi. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang kelima, adalah mengingatkan akan suatu nazar Panjenengan yang terlupakan. Mungkin Panjenengan adalah seseorang yang suka bernazar, semisal ketika anak Panjenengan sakit kemudian mengucap nazar bahwa jika anak tersebut sembuh, maka Panjenengan akan bersedekah ke panti asuhan. Akan tetapi karena satu atau dua hal, Panjenengan menjadi lupa akan nazar yang sudah diucapkan tersebut. Hal ini menurut kepercayaan dan mitos, ular yang masuk ke rumah Panjenengan adalah suatu bentuk penagihan nazar yang terlupakan. Orang zaman dulu percaya bahwa ketika orang mengucap nazar, maka kata-katanya ikut didengar oleh mereka yang ada di alam gaib, dan ketika orang lupa akan nazarnya tersebut, entitas gaib akan menjelma menjadi ular untuk mengingatkan. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang ke-6, adalah sebagai bentuk peringatan sekaligus perlindungan. Orang kuno zaman dahulu percaya bahwa ketika ada ular masuk ke dalam rumahnya, maka mereka harus waspada. Hal tersebut dikarenakan mungkin dalam beberapa hari ke depan rumah tersebut akan kedatangan maling atau pencuri. Bisa juga rumah tersebut akan kedatangan seseorang yang bisa membawa dan menyebabkan pertikaian atau pertengkaran di antara para penghuninya. Namun juga sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa kedatangan ular di dalam rumah Panjenengan merupakan pertanda bahwa ular tersebut sedang melindungi dan menyingkirkan energi negatif, terutama jika ular tersebut berwarna coklat. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang ke-7, adalah Panjenengan akan mengalami transformasi atau perubahan hidup yang besar. Pertanda ini berlaku apabila ular yang Panjenengan temukan di dalam rumah sedang berganti kulit, atau bisa juga Panjenengan hanya menemukan sisa dari kulit ular di dalam rumah. Para ahli spiritual meyakini hal itu adalah pertanda dari alam semesta, bahwa kelak Panjenengan akan mengalami perubahan besar dalam hidup, tentunya ke arah yang lebih baik. Akan tetapi ada satu syarat yang harus digenapi untuk mewujudkan perubahan positif tersebut, yaitu sebagaimana ular meninggalkan kulitnya yang lama, Panjenengan juga harus bisa membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa energi negatif. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang ke-8, adalah adanya sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan Panjenengan dan pasangan. Apabila Panjenengan yang sudah menikah menemukan seekor ular yang bersembunyi di kamar tidur, maka hal itu berkaitan dengan kehidupan asmara Panjenengan dengan pasangan. Ular tersebut membawa makna bahwa Panjenengan dan pasangan saling menyembunyikan sesuatu, dan apabila hal tersebut tidak dicarikan solusinya, maka bisa saja akan berbuntut pada pertikaian yang berakhir pada perceraian. Bisa saja ular di kamar tidur Panjenengan adalah pertanda ada orang ketiga dalam hubungan Panjenengan dengan pasangan, atau mungkin mengenai masalah ranjang di mana Panjenengan berdua merasa tabu untuk membahasnya. Pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa yang kesembilan, adalah kesialan dan nasib buruk Panjenengan akan segera berakhir. Pertanda ini berlaku apabila ular yang Panjenengan temukan di dalam rumah sudah dalam keadaan tidak bernyawa, alias sudah mati. Menemukan ular yang sudah mati di dalam rumah, dipercaya adalah simbol bahwa berbagai nasib buruk yang sedang menimpa Panjenengan akan segera berakhir siklusnya, sehingga Panjenengan patut bersyukur dan merasa lega akan hal tersebut. Itulah tadi video mengenai 9 pertanda ular masuk rumah menurut Primbon Jawa. Semoga dapat membantu Panjenengan untuk lebih memahami kode-kode dari alam semesta. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan yang maha kuasa agar Panjenengan sekeluarga selalu diberi perlindungan dan kelancaran rezeki dimanapun berada. Amin. Terima kasih.